Tayo jauh lebih pandai bernyanyi daripada kau. Karena itu aku mengajak Tayo, bukan kau. Apa? Jadi tolong kau jangan mengganggu kami lagi, kau mengerti? Oh, baiklah. Baik. Pagi itu cuaca cerah dan taksi kita Nuri sedang bekerja keras. Hai, Nuri. Hai, selamat pagi. Kau tidak lupa dengan pesta minggu depan, ya? Oh, minggu depan, ya? Wah, hampir aku lupa. Jadi kau belum memutuskan mau pergi dengan siapa? Belum. Bukankah terakhir kali kau pergi bersama Speed? Dan kau ikut lomba menyanyi, kan? Selamat pagi, matahari, besi, nang. Namaku adalah Speedy. Ada apa? Mereka terdengar parah sekali. Iya, aku tidak tahan mendengarnya. Aku yang paling hebat. Aku Speedy. Aku rasa lebih baik mengajak orang yang bisa menyanyi, Nuri. Sampai nanti. Kali ini aku tidak mau dipermalukan. Tayo, Tayo, Tayo. Tapi dengan siapa aku pergi? Dia bis kecil yang rana. Melaju, melambat, melambat. Siapa yang bernyanyi? Kedengarannya merdu? Hei, itu Tayo. Aku akan bicara dengannya. Dia bis kecil yang rana. Tayo. Hai, Nuri. Kau pandai yang bernyanyi, ya? Kau membuatku malu saja. Hei, Tayo. Apakah kau mau ikut aku pergi ke pesta? Pesta? Iya. Semua taksi yang lain akan mengajak seorang teman mereka, Tayo. Terakhir kali aku mengajak Speedy. Tapi akhirnya menjadi bencana. Karena itu, kali ini aku ingin pergi bersama orang yang bisa bernyanyi dengan baik seperti kau. Sepertinya tugas untuk Rogi. Rogi? Aku ini benar-benar penyanyi yang hebat. Mungkin lebih baik daripada Tayo. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu, ayo kita dengarkan. Baiklah, kalau kamu maksa. Rogi, 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 aku sebuah bisupan. Aku suka maju cepat. Rogi, 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 Rogi. Rogi, Rogi. Rogi, ada apa? Aku bagus kan? Tapi Rogi, aku sudah mengajak Tayo lebih dulu. Dan aku sekarang menunggu jawabannya. Tayo, kemohon. Aku tidak bisa pergi dengan Rogi. Iya, mungkin tidak. Aku akan pergi bersamamu. Terima kasih, Tayo. Apa? Bagus. Berarti besok aku akan mampir ke garasi untuk kita bisa berlatih. Baiklah. Nuri, kamu pergi bersama Tayo walaupun telah mendengarku bernyanyi. Sampai besok. Dah. Rogi, sampai nanti ya. Tayo. Apa? Jadi kalian berdua meragukan Rogi? Akan kutunjukkan. Kesokan harinya, Tayo dan Nuri sedang berlatih di garasi bis. Wow, kita kombinasi yang bagus. Kedengarannya bagus. Hmm, kalian bilang itu nyanyian? Akan kutunjukkan kehebatanku. Apa kita harus mengulanginya lagi? Baiklah. Tiap hari saat matahari terbit, aku pergi. Aku suka bekerja. Rogi si bis kecil. Rogi? Hmm? Ada apa? Ada yang salah ya? Kenapa aku tiba-tiba menyelah? Apa aku tidak bisa melihat kami sedang latihan? Hah? Aku cuma menyanyi sambil lewat. Ya, maaf kalau aku mengganggumu. Ayo kita coba lagi. Hah? Brem-brem melaju bersama. Ini sangat menyenangkan bram-bram. Aku bis kecil. Rogi! Rogi? Rogi, apakah kamu mau mengganggu kami terus? Siapa yang mengganggu? Sudah aku bilang, aku cuma lewat. Rogi, aku kan sudah bilang padamu, kami mau berlatih. Baiklah, baik. Selamat berlatih. Aku pergi. Apa dia sudah pergi? Aku rasa kali ini dia pergi. Kenapa dia bertindak seperti itu ya? Karena Rogi sudah tidak ada, ayo kita berlatih sekarang. Baiklah. Siap, mulai. Bangun pagi hari dan... Itu Rogi, Rogi. Aku suka makan, gosok, gosok, gosok. Ada yang kulakukan. Rogi, aku bis kecil yang tumbuh. Aku Rogi. Ayo, Rogi. Ayo, ayo kita cari tempat lain untuk berlatih. Rogi, Rogi, Rogi. Brum, 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 brum. Ini sangat menyenangkan. Hah? Mereka pergi. Mereka mau meninggalkan aku. Aku harus mengejar mereka. Di sini pasti boleh, ya kan? Ya, aku tidak melihat Rogi. Ayo, kita mulai dari awal. Baiklah. Bangun pagi hari matahari bersinar di langit. Rogi yang terbang. Lalu mandi, kemudian sarapan. Sekarang waktunya berangkat. Aku disukur, Rogi. Sekarang waktunya memulai hari yang baru. Hari yang baru. Hari yang baru. Oh, brum, brum. Rogi. Oh, ini sangat menyenangkan. Rogi. Ini sangat menyenangkan. Rogi yang menyenangkan. Rogi. Rogi. Apa? Apa kau mau terus mengganggu kami? Hentikan. Aku, aku minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Hanya saja, aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa bernyanyi. Nuri, ajak aku ke pesta. Apa? Terus terang. Apa menurutmu aku tidak lebih baik daripada Tayo? Ya, Rogi. Harusnya aku beritahu dari awal. Beritahu apa? Tayo jauh lebih pandai bernyanyi daripada kau. Karena itu aku mengajak Tayo, bukan kau. Apa? Jadi tolong kau jangan mengganggu kami lagi. Kau mengerti? Oh, baiklah. Baik. Oh, Rogi. Tayo, ayo kita ulangi lagi. Malam hari di garasi bis, tapi belum ada tanda-tanda Rogi. Perasaan Rogi pasti terluka. Tapi kemana dia? Oh, itu Rogi. Oh, iya. Rogi, kenapa kau terlambat? Aku lelah. Aku mau langsung tidur. Hah? Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Aku juga. Sejak hari itu, Rogi selalu pulang larut malam. Hari ini Rogi juga terlambat. Keesokan harinya, Tayo selesai bekerja dan kembali ke garasi bis. Eh, aku penasaran kemana Rogi pergi setiap hari pulang kerja. Hah? Itu Rogi. Itu bukan jalan kembali ke garasi bis. Eh, aku akan mengikutinya. Aku rasa dia pergi ke arah sini. Nih, aku kehilangan dia. Oh, saya habis bekerja. Oh, aku apa itu? Oh, Rogi terdengar jauh lebih baik daripada yang terakhir. Suaranya benar-benar merdu. Brum, brum, brum. Pesta Nuri pun tiba. Tayo, apa kau sudah siap? Oh? Ada apa? Kau sedang apa di sana? Oh, pagi tadi Tayo bangun dengan badan yang tidak sehat. Maaf, Nuri. Aku rasa hari ini aku tidak bisa. Apa? Hari ini kan hari pestanya. Kalau kau tidak ikut, siapa yang aku ajak? Maaf. Bagaimana kalau kau pergi ke pesta bersama Rogi saja untuk menggantikan aku? Apa? Rogi? Tapi? Cuma Rogi satu-satunya yang tahu lagu yang kita latih. Bagaimana kalau dengarkan dulu Rogi bernyanyi lalu putuskan? Tapi? Rogi, ayo bernyanyi. Aku? Bagaimana kalau Nuri tidak suka? Tidak, aku sudah berlatih keras. Baiklah, akan ku coba. Bangun pagi hari dan matahari bersinar di angkasa. Bis kecil Rogi. Ayo mandi dan sarapan lalu baktunya berangkat. Bis kecil Rogi. Wow, sekarang rakunya memulai hari yang baru. Wow. Brum, 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 brum. Aku senang sekali. Bersama teman kecuali bersama teman kecuali bersama teman kecuali. Aku siap. Kita berangkat sekarang. Ayo. Kalian berdua hebat. Ayo sana senang-senang. Baik, sampai nanti. Daaah. Tayo, aku sudah selesai memeriksamu. Tapi tidak ada yang salah. Apa kau yakin kau sakit? Aku sebenarnya tiba-tiba merasa sudah sembuh. Apa? Ah, Tayo pasti berpura-pura. Dengan begitu, Rogi bisa berpura-pura. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Seru nggak? Wow, pasti seru dong teman-teman. Lihat, di sini ada Nuri bersama Tayo mau pergi ke pesta teman-teman. Wow. Lihat apa yang terjadi dengan Rogi. Waduh, dia ngambek teman-teman. Sampai-sampai mengganggu mereka berdua sedang latihan nyanyi teman-teman. Wow. Ini sangat parah sekali teman-teman. Wow, ini sangat lucu sekali ceritanya. Wih, oke. Dan lihat, di sini ada Gani bersama Rani. Oke teman-teman. Lihat, di sini kakak tidak akan menjalankan kereta api lokomotif CC201. Karena apa teman-teman? Karena di sini untuk spesial buat adik-adik rumah. Ini teman-teman ceritanya cerita diorama Tayo teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Oke, makanya jangan lupa subscribe, like, and share. Agar kakak selalu semangat untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Wih, keren. Makanya adik-adik subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya ini teman-teman. Agar adik-adik tahu kalau kakak mengupload video yang terbaru. Wow, keren. Oke, sampai jumpa lagi next video. Dadah. Dadah.